Intro Halo Assalamualaikum guys Kembali lagi bersama aku Harry Prats Kali ini kita lagi ada di Pondrakris Medan Kita mau coba lihat-lihat kondisi balapan hari ini Dan situasi pedok siapa-siapa saja pembalap-pembalap idola kalian yang hadir di Pondrakris kali ini Untuk memperbukan piala wali kota Medan Mari kita ikuti dan saksikan terus Jangan lupa guys yang belum subscribe, di subscribe, like, komen, dan share-nya Dan enjoy terus ya guys Yuk langsung kita ke track Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys sekarang kita lagi ada di Pondrakris Medan Kita mau tanya-tanya sedikit ya guys Bang dengan siapa bang? Muhammad Iksan bang Muhammad Iksan Iya Iksan Ini dari tim mana bang? Kita dari Gopal Girits Medan Gopal Girits Medan Hari ini turun berapa unit bang? Kalau unit ada 8, sekitar 8 unit Ada 8 unit ya Jadi ini masuk di kelas apa aja bang? Kalau kita mainnya ada di 5 kelas utama Itu ada di Ninja Frame Ninja Frame standar Terus itu di Mio 200 tune up Ya sama Ninja 155 tune up Sama 130 tune up Itu aja bang Kalau yang lainnya supporting pas Kalau untuk target dari ini bang Di berapa kira-kira? Kalau kita target yang penting motor aman aja bang Suara itu rezekian Jadi main aman aja bang ya Oke bang Terima kasih ya bang ya Ada saktunya bang ya Sukses Oke guys Sekarang kita lagi bersama pembalap PT. Nitra Jaya ya bang ya PT. Nitra Jaya ya PT. Nitra X. Putra Jaya PT. Nitra X. Putra Jaya Sekarang kita lagi bersama bang siapa bang? Ramadhan Ibu Bang Ramadhan Ibu Salah satu joki viral juga kayaknya bang sih ya Kalau boleh tahu nih bang Turun di kelas apa hari ini bang? Ada turun di kelas Ninja standar Ninja standar Ada FFA Terus ada Matic 200 FB 200 30 Cuna Sama Ninja Cuna Oh iya iya Jadi target untuk hari ini Jadi berapa kira-kira bang? Targetnya sih Maunya sih juara umum sih Oh iya bang Apin-apin Mudah-mudahan lah bang Sampai di juara umum bang Kira-kira Kalau Ngeliat RIS hari ini Kira-kira Dari tim mana ini kira-kira Yang Patut diperhitungkan menurut abang kira-kira Semua sih Harus diperhitungkan Semua ya Karena semua sama bang ya Spek-speknya kan bang Oke-oke bang Oke bang Sucit selalu ya bang ya Semoga juara bang ya Amin Thank you Thank you bang Bang Enang Hari ini Turun di kelas apa aja ini bang Kelas Bebek 130 Matic 200 Matic 200 Sama 155T 155T Permisang Permisang Jadi Untuk target hari ini Berapa besar kira-kira Juara umum lah ya Kan main di Pemula juga Yang ngejar Pemulanya Jadi persiapannya untuk Race kali ini apa ya kira-kira Adalah persiapan khusus gitu Enggak ada sih Karena dalam main yang ada Event ganti Kemarin Kalau minggu kemarin Baru main dari Bandace juga Dari Bandace ya Oh iya Hasil desainnya mana Memuaskan Alhamdulillah Alhamdulillah Juara bang ya Oh oke Jadi Untuk di Dalam luar berak Masih aktif juga ya bang ya Masih bang Masih ya Tapi sekarang lagi sepi aja Lagi sepi aja bang ya Iya 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 Tapi iya lah Ya ini Udah lama gak Ada ya di Sumatera Utara ini kan bang Terlakan ini Membeludak kali kayaknya Iya Oke kan bang Besertanya rame Besertanya rame Iya kan bang Oke bang Semoga sukses bang ya Semoga juara bang ya Thank you bang Guys kita sekarang lagi bersama tim dari Acek Damyang Dan kita sekarang bersama mekaniknya Langsung aja kita tanya mekaniknya Apa aja persiapannya hari ini ya kan guys Jadi bang Halo bang Bersama di apa kita bang Dengan bagus harian semua Dengan bang bagus Dari tim mana bang Dari tim piknik Acek Damyang bang Aceh Damyang ya bang Jauh dari Aceh turun ke Sumatera Ya betul Kalian jalan-jalan main-main Semalam baru dari Aceh baru ada Ibon juga Ada di kota Langsa bang Di Bata Langsa ya bang Ada main juga Tapi bang di tim abang ini ada yang satu menarik bang Beda dari tim tim lain abang bangun RRK ya bang Iya benar bang Karena pada awalnya memang kereta-kereta turing mua Dari klub kelasi bang Oh pantas Ya dari tadi kita udah coba keliling kan Kalau disini kita nemu ada nih RRK Iya betul Jadi untuk speknya berapa? Spek rata-rata 250 bang 250 ya bang Berarti udah terkategori bebasan ya bang Kalau bebasan cuma satu Karena yang prem bebasan satu Selebihnya ikut bracket Cuma gak ada kelas sepot empat tak Kalau ada sepot empat tak Mungkin semua ikut Semua ikut ya bang ya Kalau kelasnya gak ada pula Jadi untuk target hari ini Kira-kira di berapa besar bang? Ya mudah-mudahan masuk lima besar Alhamdulillah Mudah-mudahan juara Amin bang Oke bang Jauh dari Aceh Bang bagus Mekanik Kalau nama bikin liang loh bang Nama bengkelnya Badil Servis bang Yang nama ini Badil Servis Oh Badil Servis Itu nama bengkelnya ya? Ya betul Oke 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 Nah nama Instagramnya ada bang? Instagram ada Team Piknik 14 bang Oke guys dipulai ya guys Team Piknik 14 Dari Aceh Oke bang bang Oke bang bang Terima kasih bang Sukses selalu Si bang siu Kita tadi udah tanya-tanya sedikit sama mekanik dari tim piknik Sekarang kita sedang bersama joki-joki dari tim piknik Halo abang-abang semua Halo bang Boleh bang dikasih tau bang namanya satu-satu bang Awak Rizky awal bang Rizky Saya mau menangkap Rizky Kalau menangkap Rizky Saya mau menangkap Rizky Saya mau menangkap Rizky Bang bagian di beli Oh iya Saya alil bang Alil Kayaknya abang ini Andalan ini dari tim piknik Dari kayak-kaya ini Semualah bang Oh iya semua ya Iya semua lah bang Oke oke bang Yang penting kasih yang terbaiknya bang ya Hari-hari ini bang ya Jadi persiapan joki-joki hari ini Apa bang ada gak terima khusus gitu Untuk di drag nih hari ini Udah balik fokus lah bang Iya fokus aja ya Harus lah bang Aaaa Mungkin gak harus aja Iya 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 Jadi untuk kawan-kawan semua Jangan lupa Di cek di scroll Tim piknik ini Dari Aceh Tamyang ya bang ya Betul bang Oke jauh-jauh dari Aceh Tamyang Turun ke Sumatera Oke bang sukses selalu ya bang Semoga juara hari ini Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you bang Ya guys kita sedang berada di Pedog tim SM Dragon Dari Batubara ya bang ya Dari Batubara Kita sekarang lagi sama Bang Arisandi Bang Arisandi di mekanik Dan sekaligus jokinya Iya bang ya Jadi bang Persiapan apa bang untuk hari ini bang Persiapannya bang Yang pertama Persiapan unit Di safety kan Dan Yang kedua ya Persiapan Untuk dibalapan nantilah Supaya lebih fokus Jadi Selain persiapan-persiapan itu tadi Hari ini kan ini udah setting gitu kan Kira-kira hari ini targetnya di berapa besar bang Ya mudah-mudahan 5 besar aja lah Gak usah Banyak-banyak Tapi ya mudah-mudahan juara Diusahkan semaksimal mungkin Nah gitu aja Insya Allah yang terbaik lah Kalau itu alamat bengkel sendiri dimana bang Alamat bengkel di desa perkebunan Sebejangkar Kabupaten Batubara Gestrek masih main juga bang Gestrek Gestrek saya cuman di bekanik aja bang Udah gak dibalakan lagi Oke bang Nah inilah guys bincang singkat kita Bersama Bang Ari Sandi Dan Sukses selalu bang ya Joga hari ini bisa maksimal juara ya bang ya Dib dari Batubara Oke bang Dion Hari ini kira-kira targetnya di berapa besar nih Targetnya di Di 5 besar apa sih bang Di 5 besar ya bang ya Kira-kira persiapannya untuk race hari ini Event hari ini Apa aja bang kira-kira bang Prepare motor Semualah Ya Perlu di Perbaiki Perbaiki dulu Kemarin Udah semuanya oke Baru berangkat Di langkah semalam turun juga gak bang Semuanya bang Event di Aceh semalam Enggak Enggak turun Oh enggak turun ya Oh iya 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 Jadi ini dia guys Bang Dion ini Doki dari SM Tim SM Dragon Batubara Iya bang ya Oke bang Oke bang Dion Terima kasih atas waktunya Sukses selalu Semoga juara hari ini bang ya Oke bang Oke bang Oke bang bang Oke guys, kita sekarang lagi bersama Joki Bangaldi Ceper Nah kita akan tanya-tanya Bangaldi lagi apa aja persiapannya untuk event kali ini Halo Bang, di event kali ini apa aja Bang persiapannya Bang? Persiapannya udah ngikutin proses meeting ya selama kurang lebih seminggu sih Proses meeting selama seminggu ya Bang? Nah untuk timnya sendiri Bang, ini tim apa namanya Bang? Tim BSHK, BRD Medan BSHK, BRD Medan ya Kalau abang sendiri asal dari mana? Dari Aceh Tengah Takingon Bang Aceh Tengah Takingon ya? Berarti di Aceh pun main lah ya? Iya main Bang Jadi itu hari ini targetnya kira-kira di berapa besar Bang? Yang terbaik aja Terbaik aja ya, mudah-mudahan juara Bang ya? Jadi unitnya yang di belakang ini Bang ya? Iya bener Bang Di kelas apa aja nih Bang? Turun Bang? Di kelas point sih yang utama Di kelas point di B1 sampai di B4 B1 sampai di B4 ditambah Ninja Sanmori Sanmori? Sama Air Raking Sessimic Oh iya 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 Di kelas point sih Oke oke Bang Jadi sukses selalu Bang Untuk abang dan tim Dan semoga di ikon hari ini Jadi juara Bang ya Kamil Bang Oke Bang Terima kasih Bang Ya guys Sekarang kita sedang bersama Pak Edo Dari tadi kan kita keliling di pembalap motor aja kan Sekarang kita coba kita tanya-tanya sedikit di bagian round mobil ya guys Pak Edo ini turun pakai mobil apa Pak Edo? Starlet tahun 97 Starlet tahun 97 ya Berarti kelasnya ada di kelas apa Pak Edo? Ini tadi turun di kelas 9 detik sama sedan 1000 sampai 2500 cc Berarti best time nya 9 detik? 9,1 9,1 ya Jadi target untuk hari ini kira-kira sudah cukup puas atau bagaimana Pak? Untuk hari ini cukup puas Cukup puas ya Tapi masih banyak kurangnya lah Harusnya yang dibenahin gitu Iya 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 Dari mana nih Pak kira-kira Pak? Bapak juga Bapak dari mana? Dari Medan Dari Medan Timnya? 16 Autopart 16 Autopart Iya Oh iya 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 Sukses selalu Pak ya Iya Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bye Bye Oke guys sekarang kita lagi ada di salah satu pedok Tim yang lumayan besar juga di Medan A2M Dan sekarang kita sedang bersama owner dari A2M dengan Bapak Rudy Halo Pak Ya Halo Mas Kira-kira Pak persiapan apa yang disiapkan untuk event kali ini Pak? Ya untuk event kali ini masih seperti yang dulu kita menyiapkan di bracket 8, 8,5 CSMX dan Jambret Dan Jambret? Iya Berarti Jambretnya turun ke Gundala Pak ya? Iya Kalau Jambret dia tetap ya? Kalau Gundala itu kita pakai di bracket 8 Oh Gundala bracket 8 Berarti base-nya dari unit Bapak Gundala berarti ya? Iya Cuma kita berkelas di Jambret dan CSMX Tapi Bapak luar biasa Pak ya Satu keluarga hobi semua Pak ya? Hobi Guys ini istri dari Bapak ini Halo guys Dan owner dari Gundala Dari Bang Adis Bandit Bandit Jadi untuk kawan-kawan semua yang mungkin Sudah nggak asing lagi atau mengetahui Bagaimana kisah-kisah dari A2M Boleh komen di bawah ya guys Dan kalau memang ini Follow juga Hayasa4864 Dan Instagram dari owner A2M Yaitu Bapak Rudy Di At Rudy Artono Ya guys Jadi Kalau memang apa komen aja Kirim pertanyaan kalian lewat DM Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk main ke markas Bapak ya Pak Siap Dan unit Gundala Dan unit Gundala Dan Instagram Gundala juga ya guys Oke jadi Pak target hari ini kira-kira Di berapa besar gitu Pak? Kalau target kita tetap untuk event break yang pernah kita sebelumnya Jamret kita juara satu Jamret juara satu Ya tetap juara jatuh Ya kita berharap di CCMX juga Ya di bracket 8,5 dan di bracket 8 Kita berharap Yang terbaik lah Pak ya Terbaik Jadi untuk bengkel sendiri Pak di mana? Kita di bengkel A2M Bengkel A2M Itu di Tentung Pasar 7 Tentung Pasar 7 Iya Oke Pak nanti Bukan waktu kami boleh main kesana Pak Siap 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 Oke Pak Thank you Selalu 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 Siap Oke guys Sekarang kita lagi Ada di Pedok Salah satu pembalap yang cukup hits juga Ya kan Kita sedang bersama Bang J Atau bisa dipanggil siapa Bang J ya Bang J Hari ini kira-kira persiapannya apa Bang J Untuk event kali ini Bang J Persiapannya Semangat lah Bang Semangat sama doanya udah Semangat sama doanya Apa yang prepare motor Iya Turun di kelas apa hari ini Bang? Kebetulan Banyak yang gak bisa daftar Bang Kemarin kan Karena Starternya Udah Lebih batas Jadi Ini balak cuma 3 kelas aja Oh 3 kelas 15 kelas gak bisa balak Gak bisa daftar Harusnya main Main 18 18 kelas ya Jadi ini Ini sukur-sukur Ini bisa balak Bang Oh iya Kalau beli tau Turun di kelas apa nih Bang? Yang 3 kelasnya Ini Jamret Jamret 140 cc kan Baru Ccmx Ccmx Kelas terangkanya Medan Iya Bb200 Kelas yang paling diminati Iya Bang Karena kelas-kelas Keliharan Jadi Untuk kali ini Bang Turun bersama tim apa Bang? Kalau yang mau Jamret Tim Garage Ardian 99 Ardian Garage 99 Kalau ccmx nya Liano Speed Liano Speed Kalau Bb200 nya Abang adek Tim Oh abang adek Tim Oh iya Jadi Untuk kalian semua Yang mungkin lagi Yang gak asing lagi Dengan Bang J Iya kan Boleh ya guys Yang mau tanya-tanya Kirim-kirim langsung ke Hayasa Boleh Dan ke instagram abang juga ya Boleh pak Instagramnya abang Joleng 29 Joleng 29 Di puluh ya guys Thank you Terima kasih Terima kasih Kita akan segera Melanjutkan Di respirator ini Kelas 15 Berkat 11 Kita tunggu Di jalur manakah Bapak Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton